Mas, kalau melihat ke depannya nanti, bulu tangkis kita, Anda optimis tetap dengan materi pemain. Dan juga sekarang kan Anda masih ada di jarum ya. Anda bisa ceritakan seperti apa PB jarum yang ada di kudus menggodok bibit-bibit muda. Ya, saya sih optimis ya bulu tangkis Indonesia. Kalau ngomongin bulu tangkis kan kayak sepak bola, kalau sepak bola kan berhasil. Kalau bulu tangkis kan Indonesia ya. Apalagi juga kalau lihat sekarang kenapa perkembangan bulu tangkis jadi kayak berimbang semua. Karena beberapa alumni PB jarum sudah ngelatih di seluruh dunia.